Intro Jemaat sekalian di dalam pertemuan Alive Community Pada kali ini kita akan bersama-sama membahas berkaitan dengan Teman sehati, teman sejiwa di dalam perjalanan rohani kita Ketika kita menjalani perjalanan hidup agar tetap bisa move on Saudara, itu bukan hal yang mudah Ada begitu banyak tantangan, ada banyak raksasa Ada banyak perumulan Saudara, dan di dalam perjalanan itu Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri Ada teman-teman, sahabat-sahabat rohani yang seharusnya kita temukan Di dalam komunitas-komunitas seperti Alive Community Dan saudara, di dalam pembahasan kali ini kita akan bersama-sama melihat pentingnya Sahabat rohani, pentingnya rekan seperjalanan Untuk kita bisa dapat menjalani hidup ini Dan itulah arti daripada kata Anangkara itu Sahabat rohani, rekan sejiwa, rekan seperjalanan Untuk bisa lebih kita menjalani hidup ini Untuk lebih berkenan di hadapan Tuhan Sebelum kita membahas akan topik ini Saudara, kami hendak mengajak saudara untuk menonton Sebuah cuplikan bagian film yang kami ambil Daripada American Idol pada bulan Februari tahun ini Ada sebuah bagian yang menarik berkaitan dengan salah seorang kontestan Daripada American Idol tersebut Saudara, silakan boleh dapat menontonnya Dan, saudara, ketika saudara menonton bagian cuplikan ini Apa yang ada dalam benak pikiran saudara? Apa yang ada dalam benak pikiran saudara? Coba saudara, silakan sharingkan hidup Apa yang menarik daripada cuplikan ini? Dan, biarlah ini boleh menjadi sebuah bagian pengantar Untuk membuat kita mengerti Mengapa kita membutuhkan sahabat rohani Anamkara ini? Silakan, saudara, menyaksikan cuplikan Daripada American Idol ini Alright, congratulations everybody This has been a crazy long day You are about to enter into the most challenging part of this whole Hollywood week The group round We're gonna ask you guys to divide yourself into groups of four But remember, it's totally up to you to stand out A lot of you have become very tight But let's not forget that y'all are competing against one another And we're gonna see y'all in the morning Good luck Have a good night Good luck This is the hardest part of the show They have a long night ahead of them But this separates the players from the champions And some of those players made friends easily But for others, it was more difficult to find friends Okay, we don't sing country So you won't commit to me, is what you're saying That's not what I'm saying And as the final teams are formed It's every singer for themselves And Alexis Granville has found herself out in the cold Um, there is no more groups And I was in several groups And they just all split up And kind of left me So I'm by myself now It's okay Why am I crying? This is not okay This is not okay Welcome back to Hollywood Week Right here Before the break, the contestants formed their groups But Alexis was left high and dry Feeling like nobody wants me I'm like that last kid that nobody kicks Excuse me What's your name? My name is Alexis Listen, five's a great number You know how I like to surround myself with women So Sal saves the day for Alexis Welcome back to Hollywood Week Where group round continues Trying to get to their last rehearsal Before taking the stage are Sal's gals Who originally were Jax, Sal, Kelly, and Caitlin But blossomed into a five piece When they took a chance on Lonely Alexis However, during their preparation There was an unexpected turn of events I think it was easy But I'm fine So let's stand up Come on, come with me It's all right You're all right Yeah, take a little walk I got a team member, Alexis Who's having a panic attack right now It's like I just can't think the street Option one is, you know, we try to get her to sing We try to get her up on stage Sweetie, you'll be fine Which is not looking like a viable option right now Option two, a lot more likely Is that we have to continue without her And try to get people to take over on the other parts As Sal and the girls pray for a miracle The show goes on Meanwhile, Sal's gal, Alexis Seems to have made a full recovery And has rejoined her group backstage They told me that I had exhaustion And I'm not really feeling my best But I'm hoping that I can pull it off If you're a performer You have to go out and give a show No matter how well you feel Or how terrible you feel Guys Let's put whatever happened today behind us Let's go out there Let's kill it Got it? There are the gals And there's the sound Places, gals Here we go Are you okay? Are you okay? Hold her Take a deep breath It's been a really long day for her Turn around Turn around Watch out Okay Okay God, I hope she's okay I think we should take a break Okay, everybody We're gonna take five Kisah Alexis Granville Kontestan American Idol tadi Kisah itu menunjukkan kepada kita Betapa Di dalam perjalanan hidup ini Kalau tidak ada teman yang men-support kita satu sama lain Maka tekanan hidup Stress kehidupan ini Akan membuat Kita collapse Kita akan collapse Kita tidak sanggup Untuk kemudian melangkah Sudara Ada seorang ibu Seorang ibu yang sudah sangat lanjut usia Sudara dia adalah seorang ibu yang tua Dan Dalam usia yang tua Dia berhadapan dengan kenyataan bahwa Suami yang ia cintai itu Sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu Sudara dan bukan hanya suaminya Kedua anaknya Kedua anak yang menjadi tumpuan masa depannya Kedua anak itu pun sudah dipanggil oleh Tuhan Dan Ibu itu harus berada di sebuah negara yang asing Dia berada di negara asing dengan tidak lagi memiliki apa-apa Kalau sudara seperti ibu itu Tua Tidak punya suami Anak-anak Tidak dimiliki lagi Sendirian Harta benda itu habis Dan kemudian ada di negara asing Sudara Mungkinkah masih bisa melangkah Sudara Ibu itu akhirnya pulang ke kampung halamannya Dan di kampung halamannya Ketika teman-temannya Kembali mengingat akan ibu ini Dia berkata Jangan memanggil aku dengan nama asliku Karena Sesungguhnya hidupku itu Begitu pahit Begitu pahit sekali Ibu itu adalah Naomi Kalau sudara membaca dalam kitab perut fasal yang pertama Naomi menyebut dirinya marah Jangan menyebut aku Dengan kata Naomi Tapi panggil aku marah Karena pahit Pahit sekali hidup Suara hidup Naomi adalah hidup yang pahit Hidup yang Begitu beratnya Sebagai seorang wanita sendirian Di hari tuanya Dia akan mengakhiri hidup seperti itu Tetapi kisah Naomi menjadi kisah yang menarik Karena ada menantunya Ada root Yang kemudian membuat kisah Naomi Menjadi sebuah kisah yang indah Sudara Saya hendak mengajak Setiap peserta Setiap sudara yang ada di dalam Alive Community ini Sudara mari kita membuka kitab perut Kita melihat dari kitab root Fasal yang pertama Ayat pertama Hingga ayat yang ke-18 Sudara saya ingin Sudara coba Membaca Keseluruhan ayat tersebut Ayat 1 Sampai ayat 18 Dan Setelah sudara selesai membacanya Sudara coba Berdiskusi Satu pertanyaan penting Yaitu Apa Yang Membedakan Antara Rut dan Orpa Rut dan Orpa Adalah dua menantu Daripada Naomi Tapi Mereka adalah dua menantu yang berbeda Coba sudara pelajari Buka alkitab Coba sudara lihat bagian-bagian ayat tersebut Dan sudara temukan Apa yang menjadi hal penting Yang membedakan Antara rut dan Orpa Silahkan sudara kesempatan Untuk saling membuka alkitab Berdiskusi satu sama lain Dan kemudian nanti Kita akan belajar Keindahan daripada Hubungan Rut Dan hubungan Naomi tersebut Keindahan daripada Perjalanan hidup Anamkara tadi Sahabat rohani Mertua dan menantu Tetapi Harus terjadi Sebuah hubungan Anamkara itu Seperti Daud dan Yonatan Persahabat mereka Dan mereka menjadi Anamkara Silahkan sudara Memperhatikan Dari rut Fasal pertama tadi Dan apa Menjadi perbedaan Prinsipi Antara rut Dan Orpa Silahkan Sudara boleh sharing Dan berdiskusi bersama Kisah indah Hubungan daripada Rut dan Naomi Menurut saya Adalah kisah yang Daud Mendengar Secara langsung Dengan kelinganya sendiri Mengapa demikian? Karena kalau sudara Membaca dalam kisah Rut fasal empat Sudara mendapati Anak dari Rut Yaitu Obed Itu ternyata adalah Kakeknya Daud Obed Memperanakan Isai Ayah Daripada Daud itu Sudara sehingga Saya sangat percaya Bahwa Daud yang muda Daud yang kecil Ketika bersama Dengan kakeknya Kakeknya bercerita Mereka Kisah yang indah itu Dan Daud sendiri juga Mengalami akhirnya Apa artinya Anamkara? Apa artinya Sebuah Hubungan rohani Yang indah Antar manusia Ketika ada Allah Di dalamnya Sudara Apa sih Yang membedakan Antara Rut dan Orpa? Sudara Yang membedakan Rut dan Orpa adalah Sudara Kalau kita melihat Orpa Hanya melihat Hubungan itu Di dalam alasan Logik Alasan pikiran manusia Ketika Naomi Ketika Naomi berkata Ketika Naomi berkata Kepada Orpa Dan kepada Rut Untuk apa Kalian bersama Dengan Aku sudah tua Aku mau kembali Ke negara asal Untuk apa Kalian bersama Dengan Aku tidak mungkin Bersuami Aku tidak mungkin Punya anak lagi Kalaupun punya anak Bagaimana mungkin Kalian bisa menunggu Sampai anak dewasa Dan menikah lagi Dengan kalian Karena memang Di dalam tradisi Para orang Israel Pada waktu itu Maka Mereka yang Suaminya meninggal Boleh menikah Kembali dengan Keturunan selanjutnya Sudara Orpa ketika mendengar Kalimat itu Orpa kemudian berpikir Benar juga ya Ini sesuatu yang masuk akal Dan akhirnya Dia meninggalkan Naomi Tapi menariknya Rut tidak Mengapa Di dalam Rut Fasal pertama Ada kalimat yang penting Ketika Rut berkata Jangan Menolak aku Jangan mengusir aku lagi Dan Rut berkata Karena Allahmu Adalah Allahku Kemanapun engkau pergi Aku akan disitu Kemanapun engkau bermalam Aku akan bermalam disitu Engkau mati Dimana aku pun Akan mati Dan dikuburkan disitu Mengapa punya ikatan Yang begitu kuat Karena Disini Rut melihat Ini bukan segera hubungan Antara mertua dan menantu Bukan Tapi Rut Melihat Antara hubungan dia Dengan Naomi Ada Tuhan Allahmu adalah Allahku Hal yang sama Terjadi dengan Daud dan Yonatan Daud dan Yonatan Mengikat sebuah sumpah Dimana mereka berkata Allah lah Kasih setia Allah lah Yang menyatukan mereka Sehingga kalau Sudara perhatikan Ketika Yonatan Meninggal Maka anak Yonatan Mephiboset Meskipun sudah Terbuang Tetapi Daud Kemudian memanggil Kembali Mephiboset Mephiboset masuk kembali Ke istana Dan makan Semeja perjamuan Dengan Daud Mephiboset yang terbuang Diingat kembali Dianggap menjadi Anak raja Karena apa Sebuah hubungan Rohani yang indah Persahabatan rohani Yang indah Anamkara itu Karena Ada Tuhan Ini bukan hubungan Antara dua orang manusia Tapi ini adalah hubungan Dimana ada Tuhan Di dalam Sudara-sudara yang dikasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kerap kali Hubungan mertua dan menantu Menjadi hubungan Yang penuh dengan masalah Bukan Kita seringkali Mendengarkan kisah itu Atau bahkan Dalam hubungan Persahabatan Kerap kali Kita saling mengecewakan Satu sama lain Ada banyak kisah Seperti itu Tetapi Alkitab mencatat Ada sebuah kisah Yang harus Dari kisah hidup saya Kisah hidup sudara Yaitu Kisah mengenai Anamkara tadi Kisah mengenai Persahabatan rohani Kisah yang bukan Antar manusia Tapi ada Tuhan Yang menjalin hubungan ini Dan itulah yang terjadi Dengan Ruth dan Aum Sudara dan kami Sangat berharap Kelompok Alive Community ini Menjadi kelompok Dimana Kita boleh menjadi Seperti itu Kita menjadi kelompok Yang men-support Kelompok yang penuh kasih Kelompok karena ada Tuhan Tuhan yang selalu Membuka tangan Tuhan yang selalu Menerima Siapapun juga Dengan hati seperti itu Kita ada Dalam semua hubungan ini Sudara Tentu saja Untuk proses seperti itu Sudara Tidak bisa berjalan dengan mudah Karena itu kami berharap Yang pertama adalah Sudara Coba ambil komitmen Kelompok-kelompok Alive Community Seperti ini Jangan pernah Sudara lewatkan Prioritaskan Sudara selalu ikut Karena Melalui setiap bulan Seperti ini Sudara akan dikuatkan Untuk memiliki hubungan Anamkara tadi Hubungan di dalam Tuhan Sudara dan Kalau sudara ingat Minggu Bulan yang lalu Sudara Kami meminta Sudara ada dalam Dua atau tiga orang Saling mendoakan Satu sama lain Sudara kami ingin Sudara kembali masuk Dalam kelompok Berdua atau bertiga Sudara Dan Di dalam kelompok Berdua atau bertiga Itu menjadi kesempatan Kita boleh saling sharing Dan Mendoakan Satu sama lain Kalau ada beban Pergumulanmu Sharingkan itu Dan biarlah temanmu Mendoakan Dan kali ini Kami meminta Tambahan satu hal Sudara Sepenjang satu bulan Kedepan Cobalah Sudara khusus Menelpon Temanmu Atau Whatsapp temanmu Atau Berhubungan Dengan temanmu Bertanya kepada dia Mengenai Pergumulan itu Jadi Sudara bukan hanya Sebulan sekali Sudara kontak Tapi At least Setidaknya Satu atau dua kali Hingga satu bulan Kedepan Sudara coba Menghubungi teman tersebut Mengenai pokok doa itu Sudara coba ingat Sudara coba Mendoakan Dan Sudara mari kita belajar Untuk memperhatikan Mari kita belajar Untuk mengasihi Dan kalau kita bisa support Mari kita berikan support Yang terbaik Dan Mulailah dengan kelompok Seperti ini Sudara mengambil komitmen Dan Dalam kelompok kecil Dua atau tiga orang Sudara Cobalah Sungguh-sungguh Mendoakan Cobalah sungguh-sungguh Memperhatikan Saya tahu Kadang-kadang hidup ini Terlalu banyak hal Yang kita lalui Lewatin begitu rupa Dan Kita tidak memiliki teman Sama segala Dan kami berdoa Saya berdoa Kelompok life community Menjadi kelompok Dimana Sudara punya Sahabat rohani Hidup itu sulit Perjalanan rohani Tidak mudah Tapi Engkau dan saya Tidak sendiri Tuhan Menyiapkan Sahabat-sahabat rohani kita Biarlah Tuhan Yang berganti kita Dan kelompok life community Menjadi kelompok Yang saling Memuatkan Satu sama lain Kalau Ada hal-hal Praktis Yang bisa Sudara usulkan Dalam kelompokmu Bagaimana caranya Agar kelompok ini Bisa lebih dekat Kelompok ini Bisa lebih kompak Sudara boleh kemudian Lakukan Mungkin Misalnya Selain Pertemuan Satu bulan Satu kali itu Sudara cuma ngatur Mungkin Pergi bareng bersama Entah Nonton bersama Entah Makan bersama Atau Sudara melakukan Aktivitas bersama lainnya Karena hubungan-hubungan Seperti itu Kita perlu Kedekatan Kita perlu Waktu bersama Dan Dengan kasih Tuhan Tentu saja Itu akan Lebih menyatukan Setiap Saya berdoa Kami berdoa Life community Sungguh-sungguh Menjadi kelompok Komunitas Yang membuat Hidup kita Menjadi hidup yang Berkelimpahan Kita tetap Move on Tetap move on Tuhan Memberkati setiap kita Sampai jumpa